Intro Bolehkah yang namanya tajamu menghilangkan hadas besar? Boleh Karena tidak ada air Itu namanya rusok Intro Intro Siapa yang mau nanya? Bapak-bapak dulu disini pak Mau gak? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan ma nama saya Farudin dari Majlis Tarim Al Jannah Indramayu Enggak Pak Farudin Saya mau bertanya boleh kan ma? Boleh Boleh Udin seludia Niat Tayamum kan Diperbolehkan untuk sholat Kalau untuk hadas yang lainnya boleh enggak ma? Yang namanya tayamum Itu pengganti wudhu Wudhu itu menghilangkan hadas kecil Pak Farudin nanya Bolehkah yang namanya tayamum menghilangkan hadas besar? Boleh Karena tidak ada air Itu namanya rusok Yang tidak bisa tayamum itu menghilangkan najis Jadi punten Misalnya kaki kita kena tayi ayam Nah dibuang dulu Pakai tanah atau pakai kertas Pakai tisu Sampai hilang rasa warna bau Baru tayamum Dirasain tuh? Ya harus hilang aja Kalau mau malupan Yang budak nanyanya rupa-rupa Jadi yang namanya tayamum Bisa menghilangkan hadas kecil Menghilangkan hadas besar Dengan catatan Dalam tanda kutip Begitu ketemu air Semuanya harus diganti dengan wudhu Diganti dengan mandi keramas Kalau anda punya judul Begitu kan Kan kalau wudhu Ya tayamnya tuh Kayak seperti Tadi aturannya wajah sama tangan Kalau najis besar Misalnya sudah berhubungan Gak ada air Apakah harus Hadas Hadas besar Habis berhubungan Apakah Apakah harus kita telanjang guling-guling? Makanya Pakai ini Saya tadi bilang Anda lihat Dalam tadi yang dibaca Kang Didir Kalau keluar kamera bani Atau menyentuh perempuan Menyentuh perempuan Imam Sapi mengatakan Kesentuh kulit laki-laki perempuan Tidak ada alangan Tidak ada baju Bisa kayak gitu Maka wudhunya batal Dua Imam Hanapi Aulamastumun Nisa Kesentuh laki-laki perempuan Ser Nah Serna didinya kan Ser Kalau ser Batal Kalau tidak ser Tidak batal Tiga Imam Hambari Dengan Imam Malikin mengatakan Lamastum ini Yang Ipan tanyakan Duhul Masuknya kemaluan laki-laki Ke kemaluan perempuan Artinya apa Kalau belum masuk kemaluan laki-laki Ke kemaluan perempuan Maka dia ini adalah Kata Imam Maliki Dengan Imam Hanbali Dia tidak batal Kalau masuk baru batal Oleh karena itu kita Yang di negara kita Pakai Imam Sapi'i Pindah ketika haji Ketika umroh Berpindah mazhabkan Ke Imam Hanbali Dengan Imam Maliki Karena Maaf dalam tanda kutip Kalau kita Tawab Dikuti Imam Sapi Imam Hanabi Seumur-umur batal Iya kan Apalagi laki-laki Pakai kain ikhram doang Jadi kita seumur-umur batal Berpindah mazhab Sementara Selama haji Selama umroh Boleh Boleh Nanti kita pulang Kembali Ma nanya satu lagi Tapi ini bukan Jorok ya Tapi buat ilmu Gimana maaf banget Kalau sudah masuk ya Maia Maaf Terus Maaf Belum selesai Ada tamu Nah Apakah itu Hadas besar Yang menyebabkan Maaf ya Bu Arti tanya sama saya Maaf bikin Bu Yang menyebabkan Wajib mandi Bagi kita Ada enam Tiga khusus perempuan Tiga laki-laki perempuan Perempuan khusus Venturasi Kemudian Wiladah melahirkan Kemudian nipas Tiga-tiganya Wajib mandi khusus perempuan Yang tiga lagi Laki-laki perempuan Satu Kalau dia meninggal dunia Wajib Dimandikan Kagak mandi sendiri Pan? Kagak? Kan tos maot Tiga-tiganya Kamu nanya Maneh masak Padahal Dimandikan Ku batur Dua Nggak bisa nanya kan lo Sok nemalan Maibu Kakolot Kesopan Dua Kalau mereka Keluar Maneh Sengaja Tidak sengaja Nah Kemauan kita Atau kemauan orang Wajib mandi Yang ketika Berhubungan badan If Hananya Belum kelar Ada tamu Nah Pengalaman dia Karena dia pulangnya Seminggu cuma sekali Kasian Dila makanya Siapun ten Artinya apa Ada ulama mengatakan Yang disebut Berhubungan badan Dua Yang di hitan Bertemu Oke Yang di hitan Itu Itu Kalau ada Dua Yang di hitan Bertemu Kemaluan laki Dan perempuan Sudah nempel Tidak Kehalangin Apapun Maka Dia Wajib Mandi Karena sudah merasakan nikmat Maaf 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 Walaupun gak masuk Walaupun Ini hadis Mama aja Jangan ngambil untung Jangan awar Oke Ya udah Sudah cukup Makasih dong Ma Assalamualaikum Warahmatullahi Walaupun Waalaikumsalam Ini maaf IET Yang bu Pikih Makanya Saya menyarankan Kalau magisteri Mak-mak Yang ngajar Pikih Mak-mak Karena Banyak Sesuatu yang Tidak layak Diterangkan oleh Laki Siapa yang mau Nanya lagi Ayo diselahkan Bangga Bangga Siapa Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Silpa Widya Ningsi Dari Majlis Ta'limi Tahul Hidayah Sentul Bogor Ya Tanya Mama Yuk Yuk Mas Mas Ayamu bertanya Apakah boleh Tayamum dipakai Untuk dua waktu Seperti waktu maghrib Dan Bisa Ada hilafiah ulama Ulama pertama Mengatakan Satu kali Tayamum Hanya untuk Satu sholat wajib Beberapa sholat sunnah Tapi ulama yang lain Karena Tayamum Adalah pengganti Wudhu Maka Sama hukumnya Dengan wudhu Beberapa kali sholat wajib Beberapa kali sholat sunnah Anda mau yang mana Monggo Dua-duanya Ulama ini Punya Dalil Oke Oke Ya Jadi bisa iya Bisa tidak Yang penting pakai ilmunya ya Mau yang mana ambil Mana yang serak Di hati Anda Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Warahmatullahi Habis Waktunya habis Sudah Sudah cukup ya Bu ya Oke Yang jelas Ilmunya sudah dapat Kalau ada air Budu Harus Wajib Kalau ketemu air Jadi Tayamum tadi Misalnya Maaf ada Tayamum nih Karena alasan yang tiga tadi Jalan Eh ketemu air Maka Otomatis Tayamum saya Gugur Wajib Berbutuh Untuk selanjutnya Solatnya tidak usah diulang Tidak usah Kan tadi mah emang kondisinya beda Oh seperti itu Tuh banyak ilmunya ya Dan langsung dipraktekan juga Vicky itu kadang-kadang Banyak yang Belum membahas secara detail Karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat Makanya Mama tadi bilang Apa yang nanya tadi kan Mana yang syok di hati anda Monggo Ya Yang jelas harus dengan ilmunya Disinilah makanya Mama memberikan ilmunya juga Terima kasih Mama Dede ya Oke Kalau begitu pertanyaan Saya yakin masih banyak Mudah-mudahan bisa terjawab Dengan beberapa pertanyaan tadi Atau ada di kesempatan lain Boleh berdoa untuk kita Mama Yuk Angkat tangan yuk Hadirkan hati Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan hajat-hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan ushakirin Hamdan na'imim Hamdan yuapini amahu Wayukapi umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakal syukru Kamayan bagi lichallah Liwajikal karimi Wa azimi sultari Selamat menikmati